Sekolah Penjara adalah salah satu program pendidikan untuk anak-anak kurang beruntung yang sedang dibina di lapas. Program Sekolah Penjara terbagi menjadi tiga, yaitu life skill training komputer dan bahasa Inggris, foto karakter, dan pelatihan keterampilan seperti pijat refleksi, barista, dan lain-lain. Kegiatan ini diadakan di Lapa, Salemba. Tujuan pelatihan ini diadakan adalah supaya ketika mereka bebas nanti, mereka tidak harus bergantung mencari pekerjaan kepada orang lain, tapi mereka bisa membuka lapangan pekerjaan baru. Di Nusa Tenggara Timur, tepatnya di Pulau Timur, pemberdayaan masyarakat yang serupa juga dilakukan, namun lebih fokus kepada pertanian, pengairan, dan pertenakan. Selama ini ada beberapa meteri, yaitu secara umum itu ada perairan, ada pertanian, ada perternakan, dan ada tambahan lagi. Nanti setiap meteri kaya pertanian itu akan dijebarkan, dan perairan pun dijebarkan saja. Sejak kami pulang dari pelatihan, itu sudah tiga kali panen, dua kali panen, dan ini yang ketiga. Karena peminatnya tinggi, sayur belum umur untuk kita panen, masyarakat sudah pembeli, sudah minta untuk beli. Setelah dia dapat hasil, dia panen, dia dual, uangnya saya tidak mau ambil, karena saya tujuannya untuk motivasi mereka anak-anak. Jadi saya tidak mau ambil, saya biarkan mereka ambil, mereka simpan untuk kebutuhan sekolah mereka. Untuk kebutuhan buku, untuk kebutuhan, itu dipenuhi oleh hasil dari sayur. Kemudian sempat ada bayar uang sekolah. Setelah belajar ke LTC, saya pulang. Pulang sampai di sini, saya sudah tanam kol. Saya sudah tanam kol, dan saya jaga, dan saya berhasil. Jadi setelah saya pulang dari LTC, saya punya pemahaman ke depan, saya harus tanam terus. Saya harus tanam terus. Makanya ini tahun saya kembangkan lagi tanam kol, sudah seribu lebih, sekitar 1.300, masih dapat lagi teman satu. Dia tanam di bawah, sudah 300 lebih, bisa hitung sekitar sudah 1.700 lebih. Kadang hanya satu orang yang berhasil, tapi nilai positifnya itu akan menyebab di tetangga atau keluarga-keluarga yang tidak kaya kesitu. Jadi dengan sendirinya, tampaknya perlu kita melatih lagi, tapi dengan sendirinya, dia itu sudah membawa positif di lingkungan sekitar. Teman saya ini, Steve ini, kamu mau mulai, satu pohon pun boleh. Tapi ada kata mau. Tapi dia mulai juga, 300, Pak. Dia mulai dengan 300. Saya bilang, si perlu pun boleh untuk makan, saya kasih. Nanti pupuknya saya bantu pupuk. Maka, bahkan saya pesan-pesan di teman-teman yang datang tanya di sini. Mereka tanya, Pak. Sering ada banyak yang masuk, masyarakat banyak yang masuk. Saya bilang, kalau kamu mau ya belajar tanam. Jadi pesan saya adalah, modal pertama adalah, mau mulai. Sedangkan ilmunya, saya kerjaan si perjalanan, dan lihat di sini, dan pulang ke reka. Terima kasih, Tangan Pengharapan. Terima kasih, Bapak Ibu Donatur, yang sudah setia support program pemberdayaan masyarakat, Tangan Pengharapan. Semoga melalui kegiatan pemberdayaan ini, perekonomian masyarakat Indonesia dapat meningkat. Bantu orang-orang hidup kehidupan yang lebih baik. Bantu orang-orang hidup kehidupan yang lebih baik.